musik blues pertama kali aku dengarkan ya dari tetangga dulu aku sama ibu tinggal di sungai uongan itu ada ada dam terus tetangga-tetangga ke sana anak muda itu kayak orang udah SMA gitu dan ada yang sudah kuliah dan salah satu teman mereka itu adalah distributor kaset jadi aku sering main disana lihat-lihat sedikit demi sedikit koleksi kumpulin secara pelan-pelan mulai pincut dengan musik blues yang menarik bagiku kesederhanaannya jadi dengan progresi sesimpel artinya itu bagus sekali untuk jadi titik dasar untuk improvisasi awal saya mulai memasak nemenin ibu di dapur sebantuin potong potong apa cuci-cuci jadi kalau ada pacara nimrung disana ikut masak bantu dan telah kuliah disini kebetulan ada bukaan untuk beasiswa ke Amerika jadi coba apply some dan lolos ya tambah tambah luas lah jadi perspektifku tentang omasa awal mula keterlibatanku di dapur TBK ini 2011 terus sering ngumpul di rumah kawan di kesiman komunitas kecil gitu di kesiman dulu kita panggil taman 65 gitu jadi tulang paman kawan yang yang sering kita ajak nombong tuh keluarganya memiliki lahan kosong yang tak dipakai karena kalau kita buat kebun lalu hasil kebunnya kita masak dan buku-buku dipindah kesini jadi setiap orang minat baca itu memang harus ada ya di setiap individu karena ya itu selain menghemat waktu untuk mencari pengalaman kita juga bisa riset nggak perlu riset yang akademik misalnya untuk sehari-hari pun bisa diterapkan dan banyak sekali ada secara perspektif-perspektif yang berbeda yang bisa kita dapat dari setiap buku menurutku teman baca kesiman ini adalah uasa membaca itu nggak harus serius gitu bisa dibuat santai aja ada pun acara-acara rutin yang diadakan oleh TBK salah satunya kita panggil berdendang ada pesan-pesan khususnya juga dari setiap musisi karena setiap berdendang itu selalu diselingi dengan wawancara bagaimana pandangan mereka terhadap situasi-situasi kekinian terima kasih sudah berkunjung ke teman baca kesiman silahkan berkunjung aja kapan aja di teman baca kesiman lokasinya di Jalan Sedak Malam nomor 234 dan Pasar Timur dan jangan lupa saksikan episode Excite yang lainnya di www.jarumcoklat.com selamat menikmati selamat menikmati